Jalan Kembar Yaitu para pengikut dari peserta Jalan Sehat ini dari kalangan umum tepatnya di Malang Raya. Kita sapa dulu Ketua Panitia dari Hipakat yaitu Bapak Sukol. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Eni. Pak Sukol, sekian lama Hipakat mengadakan acara ini setelah pandemi. Nah, motivasi apa Hipakat mengadakan acara ini di mana pada Desember di penghujung tahun ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah di masa era pandemi kemarin berakhir ya, kita melakukan jalan sehat. Motivasi apa nih Pak? Siap, terima kasih Mbak Eni. Yang jelas, yang pertama adalah kegiatan ini dilaksanakan adalah sebagai program kerja Hipakat di penghujung tahun 2022, itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kegiatan ini untuk mempersatukan KBT, Keluarga Besar Tentara, khususnya TNI AD, Angkatan Darat. Jadi, kebetulan juga pada kesempatan siang hari ini dan pagi tadi, pesertanya cukup luar biasa bagi saya, baik itu orang umum dari Batalijon 512, dari Kostrat Divisi Singosari, dari Korem, dari Kodim, Koramil, dari PPAD, dan FKPPI, GMFKPPI, begitu luar biasa. Total pesertanya berapa ini yang sudah membeli kupon? Ya, dari terjualnya tiket, hampir mendekati Rp10.000 untuk penjualan tiket. Rp10.000 tiket, satu orang bisa beli Rp10.000. Ya, itu bisa lebih Rp10.000, tetapi kenyataannya yang hadir, ya bagi saya, saya hitung tadi, sekitar Rp1.500.000, maksud ya, Rp1.500.000, begitu Mbak Eni. Ya, tadi saya lihat hadiah utama tadi sempat disumbangkan ya, luar biasa, berarti mempunyai rasa empati kepada orang lainnya. Betul, betul. Jadi gini Mbak Eni, terkait dengan kebijakan Bapak Ketua DPD IPA ke Jawa Timur, Bapak Haji Muhammad Mujiyono, terkait untuk khusus hadiah utama. Nah, sepeda motor memang harus diundi langsung, tidak ada nomor-nomor seperti ketentuan yang pertama tadi. Jadi yang ini adalah kesepakatan yang tidak hadir hangus, tetapi ini sesuatu kesepakatan. Jadi setelah itu, sepakat baru diundi langsung atas kesepakatan. Namun, yang dapat ternyata seorang anggota hipakat, dan Alhamdulillah langsung dihibakkan. Dibakan, ya. Dibakan di mana nih Pak? Saya kurang tahu sama yang bersangkutan ya. Luar biasa ya. Cukup menarik, tadi ada hadiah besar juga, KUKAS, yang tadinya ada Gowes ya. Saya lihat dari Gowes tadi, tidak beli kemarin ya, tapi di tempat yang ada acara ini langsung. Begitu dia parkirkan sepedanya, ternyata dia tidak sia-sia. Betul, betul. Bapak hadiah kompor, kalau nggak salah ya, kompor gas ya. Jadi memang cukup lumayan, Mbak Eni. Teman-teman dari 512 pun dapat televisi 29 in, juga ada audionya. Oh, bisa karaoke. Karaoke ya. Gitu. Jadi luar biasa ini. Saya cukup yakin, jadi teman-teman bisa menikmati dengan baik, masyarakat bisa menerima dengan baik. Semuanya berjalan dengan baik, Mbak Eni. Ya, mungkin ada imbuan dari para pemirsa Pagat TV yang melihat tayangan kita, Hipakat ini, Hibunan Putra Putri TNI AD. Ini ada di Youtube Pagat TV Pertamaang. Ada sedikit pesan untuk para pemirsa di Malang Raya. Terima kasih, Mbak Eni. Ini untuk pesan adalah silangkan untuk putra-putri TNI AD aktif maupun purnawirawan bisa gabung pada Hipakat di Kabupaten atau di Kota. Oh, begitu ya, Pak. Kalau rumahnya Kabupaten bisa daftar ke Kota? Bisa, bisa. Sekretariat? Ya, sekretariat untuk di Kota adalah di Jalan Wapoga 3, nomor D1. Wapoga 3, D1. Di Sekretariat Hipakat Kota Malang. Para pemirsa yang merasa putra putri TNI AD atau purnawirawan ya bisa bergabung menjadi satu bagian Hipakat Kota Malang. Ya, juga Kabupaten. Saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih, Pak Sukoh, atas imbauannya kepada masyarakat Kota Malang. Oke, ini sedikit, Mbak Eni. Boleh. Biar itu semangat teman-teman pemirsa, Hipakat, satu jiwa, satu korsa, satu komando. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Heni Wardani di tempat acara Hipakat Jalan Sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Heni Wardani di tempat acara Hipakat Jalan Sehat. Terima kasih.